Di jaman sekarang yang kebebasan dalam mengutarakan itu semakin bebas dimana-mana Halo gorgeous, welcome back to my channel Akhirnya kita ketemu lagi setelah 2 minggu kemarin aku sempet rehat Di video kali ini produk yang bakal aku review adalah Masker organik yang udah booming banget dari tahun lalu bahkan sampe sekarang Masker organik dari Camel Beauty Atau yang dulu kalian kenal dengan nama Mask Your Neat Jadi aku udah pake masker ini dari sekitar bulan-bulan akhir tahun lalu Dan aku gak sempet review karena ketika aku mau repurchase mereka itu sempet off produksi maskernya Karena mereka lagi ada dalam proses pergantian nama brandnya gitu Dan akhirnya setelah berminggu-minggu aku nunggu mereka untuk start jual masker lagi Akhirnya aku bisa beli dan aku gak nanggung-nanggung aku langsung beli yang banyak Karena aku tau mereka bakalan cepet abis banget stoknya Apalagi di saat fase awal mereka udah mulai jual masker mereka lagi Jadi walaupun disini ada 5 pieces Tapi yang aku beli itu sebenernya cuma ada 4 varian Which is dimana 1 varian aku beli 2 pieces Kita lihat apa aja variannya ya Varian yang pertama ada green tea Varian yang kedua ada lemon 2 varian ini green tea dan lemon Biasanya mereka ini dipake untuk ngetreat wajah yang lagi berjerawat Terutama untuk tipe wajah yang oily Terus disini juga ada varian susu Nah ini biasanya dipake untuk bantu ngilangin bekas jerawat Terakhir varian yang paling banyak diminatin orang-orang adalah Strawberry Disini aku langsung purchase 2 pieces Karena ini tuh cepet banget abis untuk varian yang strawberry Dan aku udah coba juga varian yang satu ini Beberapa hari yang lalu Memang beneran walaupun gak langsung hilang dalam sekejap Tapi jerawat-jerawat di daerah oily akuni yang tizon sini Itu tuh bener-bener langsung kayak cepet kering dalam waktu 1-2 hari Setelah aku pake varian yang strawberry ini Nah karena kondisi wajah aku sekarang ini lagi agak sedikit breakout Karena lagi memasuki masa hate Jadi aku kali ini bakalan cobain antara varian green tea atau lemon Sebenernya aku bingung sih Tapi disini tulisannya kalo yang lemon itu Dia untuk acne prone Jadi emang bener-bener fokus untuk ngetreat jerawat Jadi aku bakalan pilih yang lemon Aku penasaran sama wanginya nanti setelah dicampur sama air kayak gimana Kita langsung racik aja yuk maskernya Maskernya udah selesai diracik Dan sekarang aku bakalan olesin maskernya ke wajah aku By the way aku harus angkat dulu pohonnya aku Oke Ini aku jepit aja kali ini ya Aku jepit sikit Sekarang aku bakalan olesin maskernya ke seluruh wajah aku By the way tahun 2021 ini Kalian ada kayak semacam something gak sih Yang kalian pake buat jadi pedoman hidup gitu di tahun ini Simpelnya sih kayak quotes gitu Quats-quats yang kalian pegang buat jadi lifeguiden kalian di tahun 2021 Tapi yang kalian dapetin itu dari pengalaman hidup kalian di tahun lalu itu loh Contoh misalnya kalau aku nih Quats-quats yang aku dapetin di tahun lalu Yang aku jadiin lifeguiden aku tahun 2021 itu Salah satunya adalah If you don't have anything nice to say Keep it to yourself Jadi kalau dalam bahasa indonesianya Kalau misalnya kalian gak punya sesuatu yang baik untuk dikatakan Kalian simpen aja itu buat diri kalian sendiri Like quotes ini tuh bener banget Apalagi di jaman sekarang yang kebebasan dalam mengutarakan itu Semakin bebas dimana-mana Terutama di media sosial gitu kan Orang tuh bebas banget untuk ngomong apapun Ngutarain apapun Sampai kadang jadinya tuh orang-orang kayak Menyalahgunakan gitu gak sih Walaupun gak semua Tapi like mostly Dan gak cuman di media sosial doang sih Kadang di kehidupan real pun Kita tuh gak sadar gitu loh Kalau apa yang kita omongin Ke orang-orang di sekitar kita tuh Bukan sesuatu yang membangun atau mensupport Tapi malah ngejatuhin mereka Dan aku yakin sih Ini gak cuman aku doang Tapi mungkin kalian juga pernah gitu Kayak iya ya Setelah kalian ngecapin tuh Kalian kayak baru sadar bahwa Kayaknya itu gak perlu diucapin deh Kayaknya itu gak membangun Gak mensupport mereka Tapi malah justru keliatannya Kayak gitu Aku gak mendukung Malah jadi ngejatuhin mereka gitu loh sih Ini aku ngalamin banget Di tahun lalu Bahkan gak cuman aku sebagai yang ngomong Tapi ada beberapa waktu Dimana aku gak lakuin something Jadi dari pengalaman hidup aku di tahun lalu Sampai akhirnya aku bisa menemukan statement ini Ini tuh aku bener-bener jadiin life guide aku di tahun 2021 ini Kayak dari statement ini tuh aku lebih diingetin lagi Kalau aku tuh harus lebih ngefilter lagi Apa aja yang harus aku ucapin Apa aja kata-kata yang keluar dari mulut aku Karena itu bisa jadi nyakitin orang lain gitu Itu contoh kalau dari aku pribadi Kalau kalian sendiri gimana? Kalian ada gak sih quotes-quotes yang semacam Kayak yang tadi aku bilang gitu Yang kalian jadiin prinsip hidup kalian di tahun 2021 ini Kalau misalnya kalian ada Jangan ragu ya untuk share di komen Siapa tau prinsip hidup kalian itu bisa jadi inspirasi Buat aku bahkan buat yang lain juga Oke aku udah oles semuanya Ke wajahku sampai bersih kayak gini Dan sekarang aku bakalan set timer 15 menit Buat aku cuci muka aku nanti Oke timernya udah aku set 15 menit Dan sekarang kita tinggal tunggu Selama 15 menit Sampai maskernya cukup mengering Dan nanti tinggal aku bilas Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Udah akhirnya setelah 15 menit Aku tadi langsung bilas wajah aku Dari maskernya Dan walaupun masih agak sedikit merah-merah Karena tadi aku terlalu kenceng Membersihin wajah aku pake sponge Jadi masih agak sedikit merah Selain itu, kalian bisa bandingin gak sih Wajah aku tuh kayak lebih cerah dibanding Waktu sebelum aku pake masker Dan walaupun buat cerawat-cerawatnya Dia gak langsung hilang dalam sekejap Tapi aku ngerasain banget Kayak dia tuh agak langsung kering gitu Yang biasanya 1-2 hari Breakoutnya tuh bakalan bener-bener Mulai hilang-hilang gitu Setelah aku pake 2 varian Yaitu strawberry dan lemon Menurut aku masker Camel Beauty ini Kualitasnya masih tetap sama ketika dia masih pake Nama brandnya yang dulu Jadi mereka tuh cuman beda bener-bener Di nama brandnya doang Bahkan untuk packagingnya pun mereka masih tetap sama Dan karena kualitas maskernya Masih tetap sama Jadi dari aku, dia gak ada nilai minus sama sekali Makanya aku gak nanggung-nanggung Waktu repurchase kemarin aku langsung stok yang banyak Anyway, buat kalian yang belum Aku nyobain masker Camel Beauty ini Aku rekomen banget buat kalian Cepet-cepet cobain Terutama buat kalian yang punya tipe wajah oily Ini bakalan efektif banget hasilnya Atau kalian yang consider buat repurchase lagi Aku saranin kalian beli yang banyak Stok yang banyak Biar kalian gak nyesel karena gak sempat kebagian Anyway, sekian review product masker Organic Camel Beauty dari aku Semoga kalian suka ya sama videonya Oh iya, buat kalian yang punya saran atau pendapat Atau rekomendasi produk buat aku review selanjutnya Bisa langsung komen di bawah ya So, sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax